Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera khususnya kepada yang terhormat majelis tinggi yang sudah rawuh di pagi hari yang sangat berkah ini juga dari DPP Partai Demokrat Ketua Sekretaris dan Keluarga Besar Komite Konvensi Partai Demokrat dalam menjaring calon presiden melalui satu-satunya partai yang menyelenggarakan konvensi Teman-teman PES yang berbahagia masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan Kepada saya diberi waktu 30 menit untuk menyampaikan beberapa gagasan dan tentu saya tidak mungkin untuk menyampaikan seluruh gagasan saya ini secara detail dan semua dimensi karena saya mengajukan sebuah visi yang hendak kita arah tujuh negara Republik Indonesia yang kita cinta ini, negara kesatuan adalah menuju Indonesia AMM Indonesia yang adil, makmur, martabat Ini satu hal yang penting dan visi misi saya tidak saya buat secara angan-angan tapi setelah saya menjalankan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat dan ini yang biasa saya sebut dengan membuat visi misi sebaiknya tidak berenang di atas awan tetapi harus menukik menyusur dan akhirnya menyelami apa yang dikendaki oleh masyarakat luas itu Karena itu saya akan mengajukan dua hal saja di forum yang mulia ini mungkin juga ada singgungan-singgungan yang lain Pada saat saya bertanya baik saya sebagai pribadi maupun sebagai calon presiden komite dari konvensi ini begitu juga saya sebagai salah satu pimpinan dari Badan Pemeriksa Keuangan adalah keluhan terhadap nasib petani dan nelayan kita yang sungguh sangat belum menempati posisi yang strategis di dalam konteks kehidupannya saya bertanya apakah sejauh ini Bapak bisa menyeloh menyekolahkan anaknya yang tepat beliau menyatakan untung pemerintah SBY membuat kebijakan bebas biaya untuk pendidikan dasar andekan saya andekan pemerintah tidak menyelenggarakan misalkan bidik misi tidak menyelenggarakan bebas biaya untuk pendidikan dasar mungkin anak-anak saya akan terus jadi petani mungkin anak-anak saya akan terus menjadi nelayan dan tidak ada mobilitas vertikal di dalam stratifikasi kelas di Indonesia selanjutnya saya bertanya apakah Pak Tani si Suto si Noyo si Dadap si Wulan si Asep misalkan Anda sudah puas dengan pertanyaan seperti ini oh tidak Pak meskipun saya sudah cukup sebagai petani dan anak saya sekolah tetapi ketika saya akan naik haji nah gitu para petani yang di desa itu beliau menyatakan saya akan naik haji kalau haji saya itu mansur katanya haji saya itu halaman rumah saya terkusur nah dengan demikian kehidupan petani dan nelayan belum mampu untuk menjadi nilai tukar yang pas sesuai dengan tuntutan kehidupan yang sangat realistis yaitu kebutuhan pangan kebutuhan sekolah pendidikan dan juga kesehatan nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati teman-teman pes yang saya banggakan itulah mengapa kita harus memikirkan nasib petani dan nelayan kita yang menduduki porsi stratifikasi penduduk Indonesia tidak kurang dari 35% dari total penduduk Indonesia itu adalah petani dan nelayan nah ini sekali lagi berketepatan dengan fungsi seorang pemimpin apa seorang pemimpin tiada lain adalah untuk mensejahterakan rakyatnya saya tidak menyinggung dalam kaedah agama saya tapi itu sudah menjadi semua kehendak semua pemimpin itu harus menyatakan itu nah setelah kami lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah satu sisi sudah cukup bagus tapi sisi yang lain perlu ada sentuhan dan reorientasi kaitannya dengan ketahanan pangan di negeri ini pada anggaran tahun 2013 subsidi pangan itu hanya menempati sekitar 21 triliun atas 1.700 triliun HPPN kita dimana 35% nya adalah penduduk yang kurang mampu kurang miskin itu sehingga dengan demikian jika Allah menghendaki saya menjadi presiden Republik Indonesia ke 7 sesuai dengan partai nomor 7 maka subsidi atas ketahanan pangan itu perlu untuk kita tingkatkan 21 triliun tidak cukup untuk memproteksi penduduk Indonesia yang 35% dari 250 juta itu nah berapa esensi dari yang harus ditingkatkan sekali lagi saya akan mengurangi subsidi BBM yang 62% nya itu dinikmati oleh kelas menengah ke atas dengan ekvivalen dari 220 triliun subsidi BBM itu dan ternyata hanya dinikmati oleh kelas menengah ke atas kota-kota besar itu itu harus digeser jadi 62% itu selain nanti bicara tentang energi dimana dia harus tepat sasaran energi tapi kuantiti dari jumlah BBM subsidi 220 triliun harus digeser ke angka yang lebih besar 3 kali dari subsidi pertanian itu sendiri untuk ketahanan pangan apa akibatnya kalau tidak ada yang saya sebut dengan perpindahan shifting from energy subsidi atau subsidi BBM ke subsidi pangan maka akan terjadi kesenjangan yang sangat menganga terhadap kemampuan petani untuk memenuhi hidupnya di satu sisi dengan kebutuhan hidup di sisi yang lain andaikan 20 tingkat 3 60 triliun dari jumlah subsidi itu diberikan kepada petani dan nelayan maka akan bisa menyelesaikan 4 hal yang pertama adalah subsidi untuk pertanian itu tidak cukup hanya pada pupuk dan benih selama ini subsidi untuk pertanian itu hanya untuk pupuk dan benih tetapi begitu rakyat itu masyarakat petani kita itu sudah panen maka mekanisme pasar berbeda lain petani tidak lagi mampu menjual dengan harga pasar yang pas nah disini yang saya ingin menyebutkan pertama subsidi untuk bidang pangan tidak hanya pada hulunya benih dan pupuk tetapi juga pada sisi hilirnya yaitu ada kepantasan harga yang 25% harus ada unsur profit bagi petani atas produksi dan biaya yang dia keluarkan 25% profitnya ada plus minus sesuai dengan asumsi ekonomi makro Indonesia inflasinya adalah 5,5-6% maka dengan demikian petani masih men-saving sekitar 19% dari total dia bertani itu nah ini yang pertama menyelesaikan di bidang petani sehingga petani itu tidak dengan segala hormat perang sendiri datang sendiri berjuang sendiri pemerintah negara kurang hadir di seksi hilirnya nah dengan demikian ini mirip seperti yang di Vietnam mengapa produksi Vietnam itu sangat melimpah ruah karena ada subsidi dari hulu sampai ke hilir negara-negara besar seperti negara-negara Skandinavia yang menerapkan the social market economy kita tidak melawan pasar tapi kita mengikuti pasar tetapi ketika pasar itu failure ketika pasar itu menyimpang maka negara harus hadir jadi dalam konten ini saya tarik kembali strategi ekonomi yang akan saya sampaikan untuk mempercepat proses kesejahteraan rakyat Indonesia adalah social market ekonomi saya tidak dalam posisi menentang liberalisasi tetapi liberalisasi yang sangat masif juga sangat merugikan masyarakat luas sehingga saya di tengah dan itulah ekonomi pasal 33 yang menyebutkan bumi air dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai negara untuk mempercepat kesejahteraan rakyat jadi saya tidak bertentangan dengan undang-undang dasar 45 urusan sekarang masyarakat menuntut ada subsidi tetap subsidi harus dijalankan jadi yang pertama menyelesaikan di sektor gilir subsidi yang kedua dengan 60 triliun dengan kerjasama dengan kementerian kehutanan kementerian PU ini maaf 6 kementerian yang saya periksa sehari-hari itu dari huluhir pangan industri pangan energi kami yang memeriksa sehingga saya banyak belajar dan saya berterima kasih kepada entitas BPK yang menempatkan saya untuk memeriksa di bidang itu maka yang saya sebut dengan alih fungsi lahan produksi lahan produktif yang sekarang itu tidak kurang setiap tahunnya itu adalah 120 ribu hektare per tahun alih fungsi dari pertanian ke perumahan ke industri ke perkantoran dan sebagainya ini harus ada eksten fisikasi lahan nah pemerintah sekarang sudah ada upaya untuk meningkatkan tapi ada kendala kendalanya apa karena di dalam sistem yang lebih makro anggaranya untuk di pertanian itu hanya 21 triliun coba kalau subsidi itu nanti diterapkan digeser dari BPM subsidi ke sini 60 triliun itu bisa untuk membuka lahan-lahan baru penduduknya sudah banyak terus banyak lahannya sempit kemampuan konsumsi para kita orang Indonesia itu masih 140 kilo per orang per tahun itu sangat besar jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain belum ada diversifisi pangan maka dengan mingguan ya pasti harus impor nah karena tadi tidak mampu hulu hilir dan tidak ada ekstensifikasi tanah tadi sehingga setiap tahun Indonesia masih meng impor beras itu 2,2 triliun nah impor itu tentu adalah sangat arif kalau itu tidak perlu impor manakala memang petani mampu nah petani itu kurang mampu karena dua tadi harganya tidak kompetitif lahannya sempit dan yang kedua tidak ada proteksi di hilir itu itu yang kedua dengan menambah subsidi 3 kali dari yang ada maka yang ketiga menyelesaikan dari intensifikasi hari ini dengan kualitas tanah yang cukup apa yang cukup rendah itu penurunan kualitas per tonasenya per hektat itu sudah menurun dulu sampai 8 ton per hektat sekarang itu tinggal 4,5 sampai 5 hektar per ton sehingga produksi pangan kita itu tidak mencukupi tidak mencukupi kita hanya mampu sekitar 61 juta ton padahal kebutuhan pangan Indonesia itu adalah sekitar 70 sehingga sewasembada pangan itu mengapa menurun karena memang ada sektor tiga tadi tidak ada di hilirnya ekstensifikasinya tidak ada kualitas produksinya juga rendah nah yang ketiga untuk menunjukkan petani dan nelayan dengan 60 teling itu bisa menambah subsidi BBM untuk petani dan nelayan hari ini Bapak Ibu sekalian hanya 2 juta kiloliter untuk petani dan nelayan dari 48 juta kiloliter BBM bersubsidi coba bayangkan 35% penduduk Indonesia yang dia petani hanya mendapatkan 2 juta kiloliter dari 48 juta kiloliter itu pasti tidak mungkin dia mau nelayan tidak ada solar mau neraktor tidak ada solar sehingga dengan demikian biaya produksinya itu adalah menjadi sangat mahal jadi dengan demikian yang pertama ketahanan pangan harus kita lakukan tidak bisa tidak kalau negara ini akan menjadi negara yang sovereignty yang berdaulat di bidang pangan jawab dulu urusan pangan negara yang tidak berdaulat di bidang pangan pasti menjadi subordinat dari geopolitik geostrategi foreign policy dari negara-negara yang lain ini yang pertama yang kedua saya membatasi 2 hal saja yang pertama adalah tentang ketahanan pangan untuk memperkuat dan nilai tukar petani hidup lebih sejahtera mengapa? karena dia yang mempunyai strategikasi penduduk di Indonesia itu harus yang pertama diselesaikan urusan energi tentu saya berpikir tetapi saya tidak ulas pada pagi hari ini yang jelas energi untuk bangsa bukan energi untuk dikuasai sebanyak-banyaknya atau yang kurang ideal yang sementara ini dikuasai oleh AC nah itu saya tidak membahas energi walaupun saya punya konsep insyaallah pada saat atau nanti kalau ada tanya lebih lanjut saya akan jawab yang ketiga Bapak Ibu sekalian Majelis Tinggi Pimpinan Partai yang saya hormati Komite Konvensi yang saya hormati apa sih yang hidup yang perlu diinginkan masyarakat pada seminggu yang lalu saya ke Bali saya menyelenggarakan Khaul Gustur atas wafatnya beliau 4 tahun saya berjumpa dengan beberapa lintas agama saya bertanya apa sih para pendeta kita katakan itu para pemuka agama terhadap kehidupan sekarang ini Mas Ali saya merindukan sebuah kehidupan yang lebih tenteran saya menghendaki intoleransi yang sekarang ini menjadi-jadi tolonglah itu dipikirkan negara ini adalah negara yang mendasarkan pada Pancasila sehingga eksesif atau eksploitatif agama dan konflik antar umat beragama itu Mbok Iyau untuk diredam saya terperanjat dan karena itu saya menjadi ingat inilah tugas seorang pemimpin adalah menjadikan kehidupan yang tenter kehidupan yang damai karena itu intoleransi menurut saya harus disudahi bangsa negara yang besar adalah bangsa yang mampu meramu sebuah pluralisme sebagai kekuatan bukan heterogritas dan pluralisme yang dijalankan secara antagonistik hari ini masih banyak konflik antar umat beragama di Indonesia karena memang berkorelasi dengan politik politik masih menjadikan agama sebagai komoditik politik masih menjadikan diametral antara saya agama A U sebagai B saya adalah etnik A Anda etnik B karena itu harus berbeda padahal tidak ada Indonesia tanpa pluralisme tidak ada Indonesia menjadi negara besar tanpa menjunjung tinggi perbedaan itulah kebesaran Indonesia yang disebut dengan negara ketiga terdemokrasi di dunia ini karena toleransinya karena itu mengapa kalau sekarang eksesif konflik antarumat beragama itu diteruskan maka itu pasti menurunkan civilisation peradaban Indonesia di depan hukum di depan internasional dan ini akan menjadikan Indonesia menjadi uncivilisation karena tugas negara tugas pemerintah tugas presiden yang akan datang harus menciptakan sebuah tatanan yang intoleransi nah jalannya apa yang pertama adalah menjalankan fungsi kerukunan umat beragama saya boleh menyampaikan harapan kepada para pemuka agama inilah sejujurnya tugas utamanya yaitu menjadikan umat beragama bukan dengan segala hormat memobilisasi kekuatan agama untuk politik coba bayangkan kalau para pemuka agama kita damai melindungi meramu menyapa tasamuh toleran maka itu akan terjadi kedamaian jadi ini yang pertama yang kedua toleransi agama menurut saya tugas negara adalah melindungi terhadap semua peribadatan agama adalah esensi sebagai hak yang paling asasi manusia karena itu kehidupan beragama di Indonesia harus diberi tempat yang ideal yang proporsional kebutuhan untuk mendirikan tempat-tempat peribadatan harus dipermudah masa ekonomi saja sudah sulit beribadah saja dipersulit menurut saya enggak pas ini gitu aja Pak Repot kata kira-kira kan gitu jadi ekonomi harus kesejahteraan tapi ketenterapan spiritual untuk menjadikan umat beragama bisa hidup di Indonesia itu harus diberi tempat yang pas yang ketiga yang terpenting itu adalah pembinaan jadi mungkin dan ini faktanya sekarang ini banyak aliran baru di Indonesia jadi majelis ulama organisasi-organisasi besar seperti NO Muhammadiyah Persis atau organisasi yang S itu menurut saya menambah fungsinya selain menaungi umatnya sendiri yang NO yang Muhammadiyah yang Wasliah dan sebagainya itu maka sebaiknya aliran-aliran yang berbeda itu diajak dialog ya ini ada dua orang itu ada dua satu yang pahamnya salah dua yang salah paham kalau pahamnya salah itu diajak dialog mudah oh kamu itu siapa Ahmadiyah Ahmadiyah itu kira-kira gulam dan sebagainya itu tokoh anda itu nabi atau bukan kalau dia mengatakan nabi ya memang pahamnya salah tapi kalau kota menabi itu adalah Muhammad dan dia mengakui ya sudah ada jadi dengan demikian fungsi tokoh agama itu adalah mendamaikan dan melakukan pembinaan yang pahamnya salah diluruskan ya misalkan sunnah sunni si aliran-aliran agama yang lain itu dibina nah baru kalau dia mengatakan Indonesia itu adalah negara bugot negara Indonesia itu adalah negara yang kafir Indonesia itu adalah negara yang halal darahnya itu berarti pahamnya salah negara harus hadir ya berarti dia tidak mengakui NKRI nah untuk menghadirkan Indonesia negara dalam konteks menyelesaikan eksesis kelompok kelompok yang garis keras itu tentu tidak serta-merta harus dihabisi ada tahap-tahapnya nah baru kalau mengatakan saya tidak mengangui presiden SPI saya tidak mengakui Pancasila saya tidak mengakui negara kesatuan BINIKA TINGGAL UKA dengan guyonya tidak mengakui PBNO PPN itu P Pancasila B BINIKA TINGGAL UKA N NKRI U undang-undang dasar ya berarti dia jangan hidup di Indonesia hiduplah di negara lain karena tidak boleh persis kurang satu menit lagi sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Sinca tadi ya saya menyampaikan dua hal itu saja tentang hal yang lain bisa dibaca di forum ini yang belas rakyat itu hanya membutuhkan ayem tenterm gak butuh neko-neko rakyat itu ayem atini tenterm ekonominya ayem dalam atini itu spiritualnya ibadahnya bagus tenterm damai stabilitas ada itu jawabannya panjang hanya butuh ayem tenterm ayem ekonominya tercukupi tenterm atini beragama juga enak maaf agak jawa sedikit memang saya jawab ya memang gak bisa tapi saya adalah orang Indonesia seperti ketika anda ditanya orang NO siapa orang NO dia akan mengatakan saya adalah orang Indonesia yang beragama Islam kalau yang lain yang garis keras mungkin tidak menjawab itu mungkin dia akan menjawab saya orang Islam yang sedang di Indonesia saya orang Indonesia yang beragama Islam ahli sunnah wal jamaah hatinya sunni dan itu mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan negara Pancasila demikian terima kasih semoga Indonesia menuju AMM Indonesia adil makmur bermartabat ayo ayo bergerak ayo bergerak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh